Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menegaskan program hilirisasi industri dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian RI. Salah satunya meningkatkan cadangan devisa negara yang saat ini hampir mencapai 139 miliar dolar AS. Pramono pun optimis hilirisasi industri yang terus dilakukan dan ekosistem kendaraan listrik yang tengah dibangun oleh pemerintah akan membawa lompatan besar bagi bangsa Indonesia. Terlebih Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama nikel, litium, timah, bauksit, emas, dan tembaga.